Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut kedatangan 385 warga negara Indonesia yang evakuasi dari Sudan Bandara Soekarno-Hatta. Ia menyebutkan bahwa evakuasi tersebut adalah tahap pertama evakuasi UNI dari Sudan melalui jedah Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa sebanyak 385 warga negara Indonesia telah tiba di Jakarta usai dievakuasi dari Sudan yang tengah dilanda perang. Ratusan UNI itu terbang melalui jedah. Retno menyebut pemulangan ini merupakan tahap yang pertama. Diketahui ada 902 UNI yang akan dipulangkan. Selanjutnya Retno mengatakan 385 UNI itu untuk sementara akan diinapkan di Asrama Pondragede untuk sementara. Hal ini lantaran mereka telah melalui proses evakuasi yang panjang dan melelahkan. Sebelumnya Retno mengatakan sebanyak 390 UNI yang dievakuasi butut konflik di Sudan bakal dipulangkan ke tanah air hari ini. Retno mengatakan situasi bisa jadi berubah atas perkembangan kondisi terbaru. Dan selanjutnya dipulangkan secara 0546 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 385 warga negara Indonesia dengan Garuda GA 991 telah mendarat di Jakarta. Mereka terdiri dari 248 perempuan, 137 laki-laki, dan di antara mereka terdapat 43 anak-anak. Ini adalah ketibaan tahap pertama ke tanah air, WNI yang dievakuasi dari Sudan melalui Jeddah. Mengingat perjalanan evakuasi sangat panjang dan melelahkan, maka setiba di Jakarta mereka akan diinapkan sementara di Asrama Pondragede sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Kemenko PMK dan KL terkait telah menyiapkan layanan mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga layanan konseling. Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda terkait akan memfasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing. Terima kasih.